Halo, kembali lagi di channel SuperMNH Yang kali ini saya akan memperkenalkan pada kalian mengenai Packet Tracer dan Cisco IOS Nah, Packet Tracer ini software yang digunakan dalam pembelajaran jaringan komputer khususnya dengan melakukan simulasi melalui aplikasi atau software Packet Tracer ini Yang kedua adalah mengenai Cisco IOS Cisco IOS ini merupakan sistem operasi yang digunakan pada semua perangkat Cisco dalam hal ini Oke, bagi kalian yang sudah menginstall Packet Tracernya Seperti biasa, kita buka seperti ini ya Kita buka Packet Tracernya Nanti akan muncul tampilan seperti ini Nah, ini tampilan kita akan melakukan login Bagi kalian yang sudah memiliki akun dari Netakat Silakan di klik user login Tapi kalau bagi yang belum, bisa menggunakan guest login di sini Dengan cara mengklik guest login Itu ya Kemudian tunggu beberapa saat Nah, bedanya apa nih antara yang menggunakan user Netakat dengan yang guest Kalau guest nanti hanya dibatasi 10 kali save pekerjaan kalian dengan menggunakan Packet Tracer ini Oke, itu pembatasannya Jadi 10 kali aja nih, nanti kalian dibatasi melakukan save Oke, setelah itu muncul confirm guest Setelah muncul confirm guest, kita klik Itu ya Kemudian nanti akan muncul Dari aplikasinya atau softwarenya Sudah muncul loh, sudah di sini ya Kita lihat Nah, ini tampilan atau dashboard dari Packet Tracer di sini Packet Tracer yang saya gunakan di sini adalah Packet Tracer versi 7.3.0.0838 Oke, ini versi yang saya gunakan untuk melakukan simulasi di sini Oke, secara garis besar Packet Tracer ini memiliki di sini ada beberapa menu Kemudian di sini ada tombol-tombol gitu ya Ada toolbar di sini Toolbar atas dan toolbar bawah Oke, kalau menu di sini ada banyak file edit dan segala macamnya gitu ya Kemudian di sini ada toolbar di sini ada new, open, save dan lain sebagainya Kemudian untuk delete dan lain sebagainya Nah, kemudian yang terpenting adalah di toolbar yang ada di bawah Terdiri dari tiga bagian sini ya Bagian yang paling kiri, bawah Yang pertama yang atasnya itu kita sebut pilihan untuk memilih komponen-komponen dari jaringan komputer Dan ini pilihan dari komponen tersebut ya Dan ini adalah jenis-jenis atau tipe-tipe yang tersedia yang bisa kita lakukan untuk melakukan simulasi Oke, kita lihat yang pertama di sini ada network device Nah, network device ini akan muncul Di sini ada pilihan, ada router Ada switch, kita klik di sini Ada router, ini yang akan muncul Di sini adalah router-routernya yang bisa kita gunakan Ini juga ada tipe-tipenya, di sini ada keterangannya Kemudian ada switch, kita klik Ini akan tertera beberapa switch yang bisa tersedia atau bisa kita gunakan untuk kita lakukan simulasi Kemudian kalau kita klik di sini ada hub Kemudian ada wireless device, bisa kita pilih Kemudian ada security ya, mungkin firewall di sini Dan ini untuk one emulasi Nah, kita mungkin bahas untuk sebagai dasar kita gunakan router dan switch di sini Ataupun hub Oke, ini untuk network device Berikutnya, kalau kita klik lagi di sini Ada end device End device ini pilihannya Ada PC, laptop, server, printer, IP pun, lain-lain sebagainya Bisa kita gunakan untuk kita lakukan simulasi Sebagai end device di jaringan kita Ini pilihan lainnya Mungkin ini jarang ya Untuk tahap awal perkenalan ini Kemudian saya lanjut di sini ke komponen Ada MCU, ini juga mungkin jarang Nah ini adalah yang gambar petir adalah pilihan kabel yang tersedia Di sini ada kabel konsol Kabel straight yang kita sudah buat Kalau kemarin kalian sudah buat Kemudian ada kabel cross Kemudian ada kabel fiber Kabel telepon Kabel koaksial Ini kabel serial Kemudian ada kabel oktal Kabel untuk IoT Kemudian ada kabel USB Nah ini bisa kita gunakan pilihan untuk menyambungkan dari perangkat-perangkat Yang kita gunakan di jaringan Oke contohnya misalkan seperti ini Kita mau membuat Apa namanya Membuat topologi Yang ada yang pernah kita pelajari Untuk menggunakan Misalkan saya menggunakan sini Empat laptop Tersedia misalkan Empat laptop kita tinggal tarik aja Kita akan gunakan Kalau mau PC tinggal kita gunakan PC Kalau mau laptop kita tinggal gunakan laptop Kita tarik seperti ini ya Misalkan satu PC lah Misalkan Saya tarik Kemudian untuk menghubungkannya Kita misalkan untuk Menggunakan jaringan Untuk topologi star kemarin Berarti kita membutuhkan end device-nya apa End device-nya kita Ambil switch Switch-nya mana Bebas kita lakukannya Misalkan satu kita ambil Nah ini kita tinggal tarik ke atas ini Nah kemudian Untuk menghubungkan Dalam suatu jaringan Berarti kita tinggal Memerlukan media transmisi Media transmisinya Kabel yang kita gunakan Untuk menghubungkan laptop dengan switch Kita membutuhkan kabel apa Menggunakan kabel Straight disini Caranya Kita tinggal klik Itu ya Dan kita sambungkan Di port yang ada di laptop Dalam hal ini adalah Fast ethernet Atau kabel Jaringan ya Atau Port Apa Kartu jaringan Sini kita klik aja Nah ini akan muncul Dia akan disambungkan ke switch Switch ini kita pilih Kita klik lagi Kita ambil Misalkan adalah Yang Fast ethernet yang pertama 0 slash 1 Kita gunakan Begitu juga untuk selanjutnya Nah kalau kita gunakan Dengan cara yang sama Kita tampil Masukkan Atau colokan Ini sebagai simulasi Kita memasukkan Di port yang ada di switch Misalkan Saya pilih sini Dan berikutnya Ini Berikutnya Oke Nah kemudian Oke kita baru Menyambungkannya nih Kemudian kita perlu Nanti akan kita lakukan Yang Menggunakan Paket tracer ini Atau di Konfigurasi Yang akan kita lakukan Di perangkat jaringan kita Misalkan switch Nah disini Untuk konfigurasinya Switch ini berbeda dengan Switch yang Umum yang ada di Pasaran mungkin Yang kalian ada di rumah Nah disini dia Untuk Mengkonfigurasinya Kita memasukkan Perintahnya Melalui Tab disini CLI Nah ini adalah Common CLI Nah ini disini Adalah Yang disebut dengan Cisco IOS Atau Cisco Inter networking Operating system Nah ini adalah Operating system Yang Digunakan Semua perangkat Cisco Jadi kalau kita Nanti menggunakan Perangkat Cisco Di jaringan kita Nah dengan Cara inilah Kita akan Konfigurasinya Sesuai dengan Konfigurasi yang Kita inginkan Dinamakan dengan Cisco IOS Yang bentuknya itu Adalah CLI Atau Common Line Interface Atau dalam hal ini Pemberian Perintahnya Secara Tekstual Ini adalah CLI Atau Cisco IOS Yang digunakan Di perangkat Cisco Oke saya Kembali lagi Ke slide Oke ya Nah saya akan Memperkenalkan Bagaimana Atau seperti apa Cisco IOS Disini Oke Cisco IOS Saya langsung aja ya Saya buka dulu Semua ini Oke yang pertama Cisco itu Cisco IOS Merupakan Suatu Operating System Operating System Yang memungkinkan User Berinteraksi Dengan Komputernya Kemudian Interaksi Dengan Komputer Di PC OS ini Selalu Dilakukan Yang biasanya Ya Biasanya kita Lakukan Umumnya Seperti Windows Ataupun Mungkin Android Gitu ya Ataupun Ada yang Menggunakan Macintosh Nah ini Biasanya Dilakukan Memberikan Perintahnya Melalui Mose Secara Klik Atau Dengan Keyboard Atau Dengan Monitor Dengan Touchscreen Dan Cisco EOS Cisco Singkatan Dari EOS Internet Network Operating System Nah ini Juga Sebuah Operating System Nah ini Cisco EOS Memungkinkan User Untuk Berinteraksi Dengan Device Dari Cisco Oke berikutnya Cisco EOS Ini Memungkinkan Memudahkan Seorang Teknisi Teknisi Jaringan Untuk Melakukan Apa Aja Nah Disini Dalam Melakukannya Atau Memberikan Perintahnya Dengan Menggunakan Keyboard Untuk Menjalankan Dari Program CLI Berbentuk CLI Seperti Tadi Yang Berbentuk Tekstual Kemudian Gunakan Keyboard Untuk Memasukkan Perintah Atau Text Berupa Text Perintah Berupa Text Disini Kemudian Berikutnya Dapat Melihat Untuk Mengetahui Dari Cisco EOS Tersebut Walaupun Secara Tekstual Kita Melihatnya Melalui Sebuah Monitor Nah Cisco EOS Network Device Disini Atau Perangkat Cisco Dalam Yang Digunakan Dalam Jaringan Melupakan Atau Menggunakan Cisco EOS Disini Sebagai Default Operating System Nah Kemudian Sini Juga Di Perangkat Cisco Yang Kita Miliki Kita Bisa Meng Upgrade Dari Cisco EOS Ke Versi Versi Mungkin Ada Versi Terbaru Dan Sebagainya Nah Itu Bisa Kita Lakukan Upgrade Oke Berikutnya Kita Lihat Cisco EOS Mode Operation Untuk Melakukan Operasinya Nah Sini Menggunakan Initial Configuration Must Be Done Via Console Connection Jadi Seperti Ini Keterangannya Saya Kembali Lagi Ke Cisco EOS Nah Cisco EOS Nah Misalkan Kita Membangun Suatu Jaringan Secara Real Kalau Tadi Saya Menggambarkan Switch Mengkonfigurasi Saya Tinggal Mengklik Aja Kemudian Muncul Muncul Cisco EOS Tapi Kalau Kita Lakukan Secara Konfigurasi Secara Secara Real Kita Tidak Bisa Konfigurasinya Kita Menggunakan Disini Menggunakan Ada Kabel Konsole Kita Tinggal Klik Kita Bisa Memanfaatkan Salah Satu Dari Komputer Ini Komputer Ini Kita Masukkan Sini Misalkan Saya Menggunakan Laptop Inilah Misalkan Laptop Ini Saya Sambungkan Ke RS 232 Kabel Warna Biru Dan Kita Sambungkan Ke Switch Disini Disambungkannya Ke Konsole Kabel Kabel Seperti Ini Sudah Tersambung Berarti Kita Melalui Laptop Inilah Kita Ini Cara Kita Masuk Laptop Dan Kita Masuk Ke Desktop Disini Ada Terminal Kita Oke Nanti Ini Sama Ini Sama Tadi Masuk Ke Cisco IOS Kalau Secara Real Kita Mengkonfigurasi Perangkat Jaringan Secara Real Bukan Dari Apa Bukan Dari Paket Tracer Disini Kalau Paket Tracer Mungkin Kita Bisa Langsung Kita Tinggal Klik Seperti Ini Tampilan Dari Laptop 0 Tadi Disini Kalau Langsung Seperti Ini Dari Switch Tampilan Sama Cisco IOS Oke Oke Kita Tadi Jadi Kembali Lagi Kesini Untuk Mengkonfigurasinya Dilakukan Melalui Koneksi Dengan Menggunakan Kabel Konsol Nah Kemudian Konfigurasinya Yang Dilakukan Melalui Command CLI Tadi Command Berupa Tekstual Dan Primary Command Mode Terdiri Dari Dua Ada User Exec Mode Dan Privileged Exec Mode Nah Privileged Exec Mode Ini Merupakan Model User Exec Mode Adalah Model Yang Hanya Memiliki Perintah Perintah Yang Tidak Bisa Digunakan Untuk Merubah Dari Konfigurasi Hanya Sekedar Bisa Melihat Konfigurasinya Dan Sebagainya Masih Bisa Tapi Dia Tidak Bisa Merubah Kalau Kita Masuk Ke Mode User Exec Nah Untuk Merubahnya Kita Harus Berpindah Ke Mode Privileged Exec Mode Nah Ini Untuk Kalau Kita Masuk Ke Mode Ini Berarti Kita Bisa Melihat Bisa Melakukan Perubahan Konfigurasi Atau Bisa Melakukan Konfigurasi Nah Ciri Khasnya Seperti Apa Kita Kembali Lagi Ke Sini Saya Ambil Ke Ini Ya Ke Tadi Sini Malu Sini Nah Ini Yang Disebut Dengan Exec Mode Adalah Diberi Tanda Dengan Tanda Apa Tanda Lebih Besar Itu Berarti Posisi Kita Dalam Mode User Exec Exec Mode Nah Ini Dalam Call Mode Seperti Ini Kita Nggak Bisa Melakukan Konfigurasi Merubah Konfigurasi Nggak Bisa Tapi Kita Harus Berpindah Ke Privilege Nanti Ada Perintah Yang Disebut Enable Gitu Gitu Kita Tik Sini Nah Ini Kalau Ada Tanda Tanda Crash Sini Atau Tanda Pagar Nah Berarti Saat Ini Posisi Kita Adalah Sebagai Privileged Exec Mode Nah Ini Posisi Seperti Ini Kita Bisa Melakukan Perubahan Perubahan Konfigurasi Oke Itu Tadi Saya Kembali Lagi Ke Primary Command Mode Tadi Terdiri Dua User Exeg Mode Dan Privileged Exeg Mode Sekarang Konfigurasinya Konfigurasi Dengan Menggunakan Konfigur Terminal Perintah Konfigur Terminal Nah Ini Untuk Masuk Ke Global Configuration Mode Jadi Yang Pertama Kita Lakukan Untuk Melakukan Konfigurasi Kita Masuk Sini Setelah Kita Berarti Dalam Hal Ini Posisinya Harus Di Privileged Kita Masuk Dengan Berikan Perintah Tadi Configur Terminal Enter Ini Tandakan Dengan Seperti Ini Switch Kalau Tadi Tanda Pagar Kemudian Switch Dalam Konfig Pagar Nah Ini Posisi Saat Ini Kita Masuk Di Global Configuration Tadi Tadi Dengan Perintah Tadi Configure Terminal Kembali Lagi Ke Slide Berikutnya Untuk Konfigurasi Sub Sub Konfigurasi Kita Masuk Malui Atau Aksesnya Bisa Masuk Dari Private Exec Mode Contohnya Sini Switch Config Line Atau Switch Config Interface Disini Nah Switch Config Interface Merupakan Sini Tadi Kan Switch Config Kemudian Ada Strip IF Berarti Kita Masuk Di Suatu Sub Konfigurasi Seperti Ini Misalkan Kita Masuk Setelah Config Terminal Kita Masuk Ke Interface Misalkan Saya Gunakan Interface Fase Ethernet 0 1 Nah Berarti Saat Ini Kita Sedang Masuk Ke Konfigurasi Terhadap Interface Ini Kita Akan Interface Pas Ethernet 0 1 Tadi Ya Kita Masuk Kesini Kita Mengkonfigurasi Di Interface Disini Atau Yang Tadi Disebut Dengan Sub Configuration Ditandai Dengan Sub Dari Konfigurasi Oke Kembali Lagi Ke Slide Kemudian Bagaimana Berpindah Dari Satu Mode Ke Mode Lainnya Misalkan Berpindah Dari Mode User Exec Mode Ke Privileged Exec Mode Tadi Dengan Menggunakan Perintah Enable Tadi Perintah Enable Dari User Exec Mode Ke Privileged Exec Mode Dengan Perintah Enable Tadi Yang Saya Contohkan Atau Ada Berpindah Exit Perintah Exit Ini Untuk Berpindah Dari Suatu Lokasi Atau Misalkan Di Contoh Disini Dari Privileged Exec Mode Ke User Exec Mode Dengan Perintah Exit Disini Saya Contohkan Misalkan Disini Exit Ini Berlaku Juga Kalau Kita Gunakan Exit Berarti Berpindah Yang Tadinya Dari Konfigurasi Interface Ini Berpindah Ke Config Exit Gitu Juga Kalau Kita Berikan Perintah Exit Berarti Berpindah Ke Mode Awal Tadi Mode Awal Kalau Exit Lagi Dia Akan Berpindah Ke User Exec Mode Tadi Tandai Dengan Tanda Lebih Besar Kembali Lagi Slide Berikutnya Strukturnya Seperti Apa Strukturnya Basic Terdiri Dari Sintak Sintak Atau Perintah Perintah Yang Diikuti Dengan Keyword Ataupun Argumen Keyword Misalkan Show Kemudian Villan Ini Bisa Kita Gunakan Nanti Dalam Penggunaan Dari Comment Structure Keyword Sebagai Parameter Specific Parameternya Dan Argumen Untuk Value Atau Variable Yang Kita Tentukan Misalkan Memberikan IP Address Perintahnya Keyword IP Perintah Di Cisco EOS Tadi Nah Cisco EOS Ini Bermacam Macam Apa Namanya Jumlah Dari Perintah Yang Tersedia Yang Mempunyai Apa Namanya Mempunyai Bermacam Macam Dari Perintah Perintah Dari Cisco EOS Ini Kemudian Ada Bantuan EOS Help Feature Ada Bantuannya Bagaimana Kalau Kita Lupa Bagaimana Kalau Kita Salah Misalkan Nah Ini Ada Bantuannya Tenang Aja Nah Bantuan Pertama Cisco Ada Memiliki Atau Bantuan Dengan Menggunakan Atau Yang Tersedia Ada Bantuan Context Sensitive Dan Juga Comment Sintak C Seperti Apa Bantuannya Nah Jadi Kalau Kita Lupa Nanti Misalkan Saat Kita Mau Memberikan Perintah Seperti Ini Misalkan Kita Lupa Di Perintah Ini Misalkan Ada Apa Perintah Enable Misalkan Kita Bisa Dengan Bantuan Help Bisa Dengan Menggunakan Tanda Tanya E Tanda Tanya Berarti Yang Diawali Perintah Yang Tersedia Diawali Dengan E Itu Ada Enable Atau Exit Atau Kalau Misalkan Kita Lupa Mau Tahu Perintah Perintah Yang Ada User Exeg Mode Kita Ketik Tanda Tanya Ini Ini Akan Muncul Perintah 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 Ada Connect Kemudian Keterangannya Connect Itu Untuk Open Terminal Connection Ada Enable Tadi Turn On Privilege Command Atau Menyalakan Atau Berpindah Ke Privilege Ada Exit Lockout Dan Sebagainya Atau Bisa Juga Bantuannya Kita Dengan Menggunakan Atau Ada Bantuan Misalkan Dengan Menggunakan Tab Misalkan Kita Mau Menggunakan Mau Mengetik Disconnect Disconnect Tulisannya Gimana Misalkan Kita Lupa Bisa Dengan Tanda Tanya Tadi Seperti Yang Kita Jelaskan Tadi Ada Dis Atau Ada Kita Menggunakan Dis Disini Disini Kita Huruf Apa Misalkan Nah Itu Kita Tinggal Ketik Dis Misalkan Seperti Ini Nah Nanti Kita Ketik Atau Tekan Tombol Tab Di Tombol Tab Di Keyboard Kita Misalkan Disini Saya Contohkan Nah Seperti Itu Berarti Sudah Diketik Bagi Bisa Bagi Yang Males Mengetik Menggunakan Tab Jadi Bisa Tertera Atau Bisa Diketikan Oleh Cisco IOS Disini Kemudian Kita Enter Dan Sebagainya Ini Keterangan Kalau Incomplete Comment Berarti Salah Nah Biasanya Seperti Apa Gitu Ya Ini Kalau Kita Ketik Lagi Misalkan Disconnect Kita Lupa Apa Kita Bisa Bantuan Tanda Tanya Nah Berarti Disconnect Perintah Berikutnya Atau Argumen Berikutnya Berarti Kita Masukkan Angka Dari 1 Sampai 16 Oke Itu tadi Bantuannya Jadi Tidak Usah Takut Lupa Atau Apa Nanti Ada Bantuan Seperti Itu Bisa Kalian Gunakan Dan Berikutnya Saya Beralih Lagi Ke Slide Kemudian Ada Hotkey Dan Shortcut Tadi Shortcut Tadi Udah Dengan Menggunakan Tab Kita Menggunakan Tab Nah Disini Comment Sini Atau Perintah Sini Keyword Bisa Kita Perpendek Sampai Minimum Karakter Misalkan Seperti Ini Misalkan Seperti Kita Sudah Tahu Enable Enable Harusnya Tadi Menggunakan Secara Penuh Seperti Ini Kalau Kita Sudah Apal Kita Tidak Perlu Lagi Mengetik Sebanyak Atau Komplit Komplit Nya Bisa Kita Gunakan Seperti Ini Dengan En Aja Nanti Dianggap Oleh Cisco Use Sebagai Enable Contoh Sini Saya Enter Nah Itu Dianggap Sebagai Enable Tadi Ya Berpindah Dari User Exec Mode Ke Privileged Exec Mode Oke Berikutnya Berikutnya Tadi Ini Shortcut Nya Shortcut Nya Kemudian Ada Line Editing Keyboard Dengan Control A Kita Juga Bisa Digunakan Seperti Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Misalkan Kita Mau Config Terminal Tadi Ya Misalkan Seperti Ini Misalkan Tadi Salah Kita Mau Menggeser Kursor Ke Ujung Lagi Dengan Pencet Control A Dia Akan Berpindah Ke Baru Kita Kembali Lagi Ke Sini Gak Bisa Jadi Mempermudah Kita Lebih Cepat Berpindah Atau Mengedit Dalam Hal Ini Untuk Mengedit Perintah Yang Kemungkinan Mungkin Salah Oke Itu Aja Mungkin Ya Perintah Perintah Atau Sebagai Pengenalan Dasar Terhadap Cisco IOS Dan Juga Paket Tracer Yang Akan Banyak Digunakan Nanti Dalam Pembelajaran Mengenai Jaringan Komputer Jadi Sebagai Pengganti Kita Melakukan Konfigurasi Jaringan Di Lab Nah Ini Sebagai Penggantinya Kita Lakukan Simulasi Yang Dibuat Semirip Mungkin Atau Sebagai Simulasi Seperti Real Dengan Menggunakan Paket Tracer Yang Sudah Disediakan Oleh Cisco Dalam Pembelajaran Di Networking Akademinya Oke Mungkin Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Pertemuan Ini Untuk Materi Yang Bisa Sampaikan Saat Ini Mengenai Paket Tracer Dan Cisco IOS Saya Harap Dengan Pengenalan Dasar Disini Menjadi Awal Tonggak Kalian Dalam Melakukan Simulasi Dengan Menggunakan Paket Tracer Disini Oke Mungkin Itu Aja Saya Tutup Dengan Ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tchaik 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 Terima kasih.